Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Yoga for Art Kali ini kita akan membahas tentang Interior Render Ini adalah 3D model dari SketchUp Link 3D model tersedia di deskripsi Oke kita mulai Kita buka Lumion 11 Kemudian Crit Plane Setelah itu kita import file Dan setelah di import Dia akan berada di imported model Kita buka Setelah itu kita sedikit tinggikan Kemudian kita masuk ke Photo Mode Kemudian kita ambil Shoot dari sini Untuk vocal length Kita bisa ambil di 24 Seperti ini Kemudian kita pilih Custom Style Kali ini kita pilih Interior Lalu kita masuk ke Effect Kemudian pilih Near Clip Plane Kita bisa mundurkan seperti ini Untuk Near Clip Plane Bisa kita edit Setelah itu kita akan memiliki Setelah itu kita akan memiliki Setelah itu kita akan memiliki Material Langkah selanjutnya adalah Kita aktifkan Two Point Perspective Kemudian Untuk Background Kita edit material Kita berikan Emissive Lalu kita ke Effect Lalu kita ke Effect lagi Kita pilih Sun Jika Sun tidak masuk Ada kemungkinan Bahwa ia terhalang oleh Background Jadi Background Jadi Background bisa kita Invisible Sekarang Pendar dari Matahari terlihat Kita naikkan disini Untuk Sun High Dan kita edit di Sun Heading Dan kita edit di Sun Heading Jika efeknya tidak terasa Kita balik lagi ke Sun Heading Kita balik lagi ke Sun Heading Sun harus berada di atas Real Sky Atau Real Sky bisa kita matikan Seperti ini Seperti ini Kita naikkan Setelah itu Barulah kita edit Sekarang terlihat Langkah selanjutnya adalah Kita edit Pada bagian Hyper Light Di sini Untuk Preview Kita aktifkan Kemudian Kita masuk ke Shadow Untuk Shadow Kita pilih di Coloringnya Di 0,5 Brightness Sekitar 0.0 Tetap berada disini Dan Omni Bisa kita tinggikan Di 0,5 Setelah itu Kita klik efek Kita pilih Real Sky Kita pilih Skylight Di sini Bisa kita aktifkan Dua-duanya Untuk Planar Reflection Dan Skylight Projected Kemudian Kemudian Untuk Saturasinya Bisa kita naikkan Lalu Brightness Brightness Bisa kita tinggikan Sekitar 1,2 Setelah itu Kita bisa masuk Ke dalam Kita edit di Utilities Dan Kita berikan Reflection Control Sekarang refleksinya Lebih terjaga Kemudian Untuk Yang membutuhkan Planar Reflection Kita berikan Reflection Kita klik Active Plan Seperti di Meja Lalu Pada bagian Exposure Kita edit Ke 0,7 Sebelum 0,8 Langkah selanjutnya Adalah Kita tampakkan Shard Sekitar 0,8 Lalu kita edit Color Correction Untuk Brightness Kita jadikan 0,5 Dan di Limit High Kita turunkan Sekitar 0,8 Kemudian Kemudian Untuk Temperatur Bisa kita sedikit Naikkan Seperti ini Lalu kita balik ke skylight Untuk saturasi Kita naikkan di 1,3 Seperti ini Bisa kita turunkan di 171 Jika berlebih Cahaya yang Masuk dari luar Kemudian Untuk background Bisa kita tambahkan Pepohonan Kita klik di Find Detail Kita pilih beberapa Sampai jumpa di Sampai jumpa di Seperti ini Contohnya Lalu Bisa kita tambahkan Untuk Perabotannya Bisa kita ke Efek Lalu kita tambahkan Di sini Kita pilih Indoor Kita bisa tambahkan Beberapa Perabot Sampai jumpa di Kemudian Kemudian di sini Ini bisa kita berikan Buku Oke Kita cek Seperti ini Kemudian kita balik ke Sun Kita edit lagi Kita edit lagi Sun Contohnya seperti ini Lalu Lalu Jika refleksinya terlalu berpendat Bisa kita turunkan Cukup 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 seperti ini Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah Kita balik ke Hyperlight Di sini Di sini bisa kita tinggikan lagi Kemudian Pada bagian Color Correction Contrast Lalu bisa kita turunkan Sedikit Seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita tambahkan Light Area Light Lalu kita rotasikan Lalu kita rotasikan Kemudian Kita edit Fall Off Vull Off Vull Off Vull Off Vull Off Kita mainkan selamat menikmati lalu kita bisa kopikan untuk lightingnya kita tahan alternatif ALT pada keyboard kemudian postekan kita drag ke area belakang lalu kita edit lagi disini fall off nya bisa sedikit kita turunkan bisa kita lihat seperti ini lalu kita bisa tambahkan analog color bisa kita pilih 0,9 untuk style nya dan amount nya kita mainkan seperti ini kemudian bisa kita edit ada material yang lainnya yang belum di edit seperti ini bisa kita edit memakai material metal untuk sink termasuk juga perabot lainnya kemudian beberapa perabot kita berikan refleksi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian ini terlalu hilang refleksi ini ya bisa kita tambahkan lagi seperti ini kemudian bisa kita tambahkan manusia kita pilih people and animal kemudian bisa kita pilih orangnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita balik ke sun oke ini lagi bye selamat menikmati selamat menikmati kemudian pada boneka bisa kita edit materialnya selamat menikmati selamat menikmati lalu kita copy selamat menikmati dan kita pastikan oke cukup langkah terakhir langkah terakhir adalah kita aktifkan print poster exchanger jika kita mau menambahkan glowing kita bisa tambahkan bloom bloom sedikit saja seperti ini cukup dan kita bisa finalkan kita pilih kita pilih render print lalu kita render selamat menikmati oke sudah selesai sampai jumpa di next tutorial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati